Iri hati pintu masuk bagi roh jahat. Yakubus 3 ayat 14-15 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Oleh kuasa penebusan Kristus, orang Kristen tidak dapat dirasuk oleh roh jahat. Dalam arti, orang percaya tidak dapat dimiliki oleh roh jahat. Tetapi, dalam beberapa hal orang Kristen dapat dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Pengaruh itu dapat berasal dari dalam pikirannya maupun dari luar. Salah satu sebab mengapa roh jahat dapat mempengaruhi pikiran orang Kristen adalah iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak senang, tidak suka, tidak bahagia ketika orang lain mendapat keberhasilan dan keberuntungan. Perasaan ini jelas bukan dari Tuhan. Yaakobus menyebutkan perasaan itu berasal dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jika kita yakin bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, sudah ditebus oleh darah Yesus, roh kudus sudah tinggal menetap di dalam hati kita, kita tidak usah takut. Roh jahat tidak akan masuk dan tinggal menetap di dalam tubuh kita. Tetapi kita harus menjauhkan dari iri hati. Jika kita menaruh iri hati, setan akan menghancurkan hidup Anda. Sebab itu, jangan iri hati. Bersyukurlah atas keberhasilan dan kesuksesan setiap orang. Berbahagialah atas kebahagiaan orang lain. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.